Oke, berikutnya kita akan melihat konsep limit fungsi 2 perubah Jadi, multimilai dengan set sama dengan fungsi fc Merupakan fungsi 2 perubah Dan A, B itu harus di daerah definisi, tidak harus di daerah definisi, di titik di R2 Kita akan mengamati kecenderungan nilai fungsi f bila titik x, y-nya mendekati titik A, B Mengamati kecenderungan nilai fungsi itu Nah, untuk itu kita lihat dulu ilustrasi dari fungsi ini Gambarnya adalah seperti ini, bu, fungsi tersebut Gambarnya seperti ini, jadi ada patahan di 0, ya tentunya di 0 ini dia tidak terdefinisi Tetapi kalau konsep limit, kita boleh aja Untuk mengamati kecenderungan fungsi kalau x, y-nya mendekati 0, 0 Nah, kita ingin mengamati kalau titiknya mendekati 0, 0 Berapa kecenderungan nilai fungsinya? Nah, dari gambar yang paling kiri mungkin agak sukar Kemudian kalau diperhatikan bahwa kalau mendekati 0, 0 itu Dari mana alatnya? Bisa macam-macam Sepanjang sungguh Y mendekati 0, 0 Sepanjang sungguh X Bisa juga dari sini mendekati 0, 0 Bisa dari sini mendekati 0, 0 Bisa berbentuk mungkin longkungan seperti ini mendekati 0, 0 Jadi, pada fungsi dua perubah Mendekati 0 itu mendekati sebuah titik Arahnya sangat banyak Nah, kembali ke sini dulu Untuk mengamati lebih detail Saya akan gambarkan peta konturnya ini Yang gambar ketiga sama saja dengan gambar kedua Cuma diperbesar 10 ribu kali Jadi, daerah yang dekat sini Diperbesar 10 ribu kali Ya, polanya ternyata sama saja seperti ini Coba kita lihat Ini tertulis 1 nih Yang di sumbu X Tertulis 1 Artinya apa itu? Ini adalah peta konturnya Ini gambar kumpulan kurva ketinggiannya Dia bernilai 1 Jadi, kalau sepanjang sumbu X Nilai setnya selalu 1 Kecuali di 0, 0 Pada gambar tiga dimensinya gimana? Itu ini ya Sumbu X Pembukaannya mana? Yang merunggu ini atasnya Tingginya 1 Juga dari arah X Yang disini Yang negatif 1 Yang negatif Adalah yang ini Yang positif ini Adalah yang ini Kita lihat bahwa dia Satu terus Satu Jadi, cenderung Nilai setnya Atau F Itu kalau dilihat sepanjang sumbu X Dia nilainya satu Coba kita lihat dari arah lain Dari sepanjang sumbu Y Sepanjang sumbu Y Ini kita lihat Dofra ketinggiannya Bernilai min 1 Terus Kembali di 0, 0 Nggak kita Benisikannya Jadi disini Nggak termasuk 0, 0 Ini juga Jadi kalau kita bergerak sepanjang sumbu Y Ini Cenderung Nilainya satu Yang mana disini Di gambar ini Yaitu Sepanjang sumbu Y Kalau ini sepanjang sumbu Y positif Yang disini Ini Sumbu Y positif Terus tak lain Adalah grafiknya Sumbu Y Ini grafik nilai Setnya sekian Waktu Titik-titiknya di sumbu Y Nilai grafiknya Yang bawah ini Nah Lihat Tingginya Minus 1 Ini minus 1 terus Demikian juga Dari Y yang negatif Y yang negatif Yang disini Jadi Sepanjang sumbu Y Nilai fungsinya Cenderung Minus 1 Tinggal Bahwa limit Kita bukan Mau menghitung Di nol-nol Tapi Kecenderungannya Cenderung Berapa? Kalau dari sini Cenderung Ini 1 Kalau dilihat dari sini Cenderung 1 Bahkan Yang lainnya Kalau dilihat Sepanjang ini Y sama dengan X Cenderung 1 Cenderung 0 Cenderung 0 Fungsinya Nah Kalau seperti ini Jadi Kecenderungan nilainya Tidak tunggal Tergantung Arah yang kita Ambil Kalau dari Arah berbeda Nilainya Berbeda Maka yang seperti ini Dikasakan Limitnya Tidak ada Oke Berikutnya kita lihat Ini Contoh Ilustrasi lain Ini Paragoloidya Yang gampangnya Seperti ini Kembali saya Buat Petah kondurnya Ini Untuk Nilai Ini diganti K K Satu Sertnya Satu Sertnya 0,75 Sertnya 0,5 Tokanya Dan Seterusnya Sampai Saya Bikin K 0,01 Jadi Sertanya Baya Bonus 0,01 Itu Lingkaran Kecil Oke Sekarang Kita Lihat Kalau Saya Halus Lagi Atau Diperbesar Lagi Gambarnya Diperoleh Ini Sekarang Kita Amati Kalau Kita Menuju Titik 0,0 Dari Berbagai Arah Coba Saya Lihat Kalau Arah Yang Ini Saya Hambil Arah Yang Ini Dan Nilai Sertnya Menjalani Nilai Disini Satu 0,75 0,5 0,25 Ini Lebih Kecil Lagi Ini Tau Kelapa Jadi Cenderung Nilai Sertnya 0 Ya Lalu Yang Titik Disini Itu Sertnya 0 Nanti Ini Kita Lihat Bikin Kedalam Lagi Lewat Jalur Yang Lain Sama Sertnya Lewat Sini Ini Saya Dapatkan Tadi Satu Kemudian Yang Ini 0,75 0,5 Ini Jalur Yang Biru Ini Ini 0,25 Ini Masuk Sini Menjadi 0,1 Ini Dapat Lagi Kita Lihat Bahwa Nilai Sertnya Menuju 0 Dari Manapun Dia Menuju 0 Nah Yang Seperti Ini Dikatakan Limitnya Untuk X Y Mendekati 0 Sama Dengan 0 Ya Bila X Menuju Ini Kecenderungannya Sama Yaitu 0 Oke Ini Menggabarkan Bahwa Kalau Di Limit Fungsi Satu Peubah Kita Mengenal Konsep Limit Kanan Dan Limit Kiri Kalau Di Fungsi Dua Peubah Kita Tidak Ada Limit Kiri Kanan Karena Mendekati Titik Limit Mendekati A B B B B B Dari Berbagai Arah Oke Ini Nah Sekarang Saya Tadi lewat dulu Teoritisnya Karena ini Dalam situasi yang Darurat Kita harus Kuria Online Saya Akan Ke Teknis Teknisnya Jadi Dari Dua Ilustrasi Tadi Yaitu Kalau Kita Mau Menunjukkan Sebuah Limit Tidak Ada Cukup Dicari Dua Jalur Yang Menghasilkan Nilai Limit Yang Berbeda Sepanjang Subuh X Nilainya Satu Kalau Sepanjang Subuh Y Nilai Nilai Limit Dibat Min Satu Nah Itu Berarti Limitnya Tidak Ada Tetapi Kalau Mau Menunjukkan Limit Yang Ada Kita Tidak Bisa Pake Jalur Jalur Karena Kalau Limitnya Ada Dari 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 Semua Jalur Hasilnya Yang Sama Bagaimana Kita Mengeriksa Semua Jalur Ini Pak Hingga Banyak Jalur Jadi Untuk Mengeriksa Limit Sebuah Fungsi Dua Perubah Ada Tidak Boleh Dipakai Jalur 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 Ini Dipakai Untuk Menunjukkan Limit Jalur Jalur Bagaimana Menunjukkan Limit Jalur Harus Dioperasikan Fungsinya Entah Ada Yang Dicoret Atau Lain Lain Kemudian Kita Hitung Untuk Itu Kita Akan Lihat Contoh Berikut Oke Kita Perhatikan Contoh Contoh Berikut Coba Kita Lihat Yang Pertama Dulu Soal Pertama Ini Limit Ini Kita Lihat Bermasalah Enggak Kalau Enggak Bermasalah Ya Kita Hitung Aja Langsung Coba Kalau Titiknya Saya Masukkan X 2 Y 2 Nah Bermasalah Ini Karena Penyebutnya 0 Pemilarnya Juga 0 Jadi Bentuk 0 Per 0 Bentuk 0 Per 0 Apa Bisa Pakai Aturan Lopital Tentu 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 saja Tentu saja Gak Bisa Karena Aturan Lopital Hanya Berlaku Untuk Fungsi Satu Keubah Di sini Ada Dua Keubah Bagaimana Menentukan Turunannya Kita Belum Belajar Juga Tentu Ini saya faktorkan pembilangnya Seperti itu Oke, ini dipaktorkan Nah, ini kita colet Boleh kan kita mencoletnya? Boleh ya? Karena konsep limit itu bukan akan menghitung di titik ini Tapi melihat kecenderungan nilai fungsi Kalau X dan Y-nya mendekati ini Bukan di 2,2 aja Jadi ini bukan angka 0 Kalau bukan 0, kita boleh mencoletnya Sehingga saya dapatkan ini Nah, ini enggak masalah Saya hitung aja 2 tambah 2 Selesai Begitu ya Jadi, itu contoh Itu limitnya ada Nah, coba Yang nomor 3 dulu Nomor 3 Kita enggak tahu nih Limitnya ada atau enggak Kalau saya faktorkan Ini menjadi X kuadrat Kali X kuadrat tambah Y kuadrat Dicorek yang tambahnya Tinggal X kuadrat min Y kuadrat Sama masalahnya Menjadi 1 per X kuadrat min Y kuadrat Bilangan dibagi 0 Nah, kalau di limit 1 perubah Kalau limit 1 arah Kita tinggal Menghitungnya plus tak hingga Atau bintang hingga Kalau di sini 1 Nanti 1 per 0 Tidak tahu Bisa plus tak hingga Bisa bintang hingga Karena arahnya bisa macam-macam Jadi Tidak bisa disimpulkan dari situ Nah, biasanya Kalau dioperasikan Misuka Kita tempat dulu Mungkin limitnya enggak ada Nah, kalau untuk menunjukkan limitnya Tidak ada Kita ambil 2 jalur Coba Kita coba ya Kita ambil 2 jalur Jalurnya ini harus Mendekati titik ini Jadi, enggak boleh Saya mengambil jalurnya Y sama dengan Sepanjang Y sama dengan 2X plus 5 Nah, itu kan Enggak mengalami 0-0 Jadi, 2X plus 5 Jadi, harus mengambil jalur ini Paling gampang Kalau sudah 0-0 Kita ambil Sepanjang Coba ini Kita ikuti aja dulu Solusi yang ini Ini tadi yang saya lisankan Sekarang saya mau lihat Sepanjang sumbu X Kalau sepanjang sumbu X Berarti apa? Y-nya 0 Sepanjang sumbu X Y-nya selalu 0 Kalau sepanjang sumbu X Jadi, saya bisa tulis seperti ini Nah, tinggal Limit X Y menuju 0-0 Dari X kuadrat Min 0 kuadrat ini Tinggal 1 per X kuadrat saja Ini bilangan Positif Ini menuju 0 Jadi, nilainya Dan ini selalu positif juga Jadi, positif juga Maka, pasti dia bernilai plus Tak tinggal Bilangan positif Dibagi 0 yang nilainya selalu positif Dari arahnya nilainya selalu positif Kalau kita lihat Sepanjang sumbu Y Limitnya Kalau sepanjang sumbu Y Berarti X-nya 0 Bayangkan Sepanjang sumbu Y X-nya berarti selalu 0 Saya masukkan di sini Ini belum dihitung limitnya Ini hanya Dilihat kalau sepanjang sumbu Y Ya, ini sudah tidak berperan Menjadi 1 Dikurangi Y kuadrat Kita lihat ini Bilangan positif Dibagi ini 0 Tapi 0 Tapi 0-nya Megadid ya Min Y kuadrat Maka, seperti pada limit 1 Beubah Dia nilainya Min 43 Nah, kita sudah dapat 2 jalur Ternyata nilainya Limitnya beda Maka, kita simpulkan Limit ini tidak ada Begitu Oke, kita Biar soal lain Sekarang Yang nomor 4 Ini Ini kembali Bermasalah ya Kalau saya masukkan Ini 0-0 Ini 0-0 0 dibagi 0 Masalah Nah, untuk itu Coba kita akan lihat Kita tebak dulu limitnya Ini tidak ada Dengan contoh ini Diberikan yang limitnya Tidak ada Saya periksa sekarang Periksaannya bagaimana? 0-0 Kalau belum 0 Ya, saya ambil dulu Sepanjang sumbu X Atau sumbu Y Oh, atau saya ambil ini Sepanjang garis X Sama dengan Y Ini garis ini boleh ya Karena melalui 0-0 Kalau sepanjang garis X Sama dengan Y Ya, kita ganti Limitnya menjadi X-nya sama dengan Y Kita dapatkan Ini X-nya ganti Y Jadi Y kuadrat Ini Y kuadrat Seperti itu Kemudian Kalau kita sederhanakan Menjadi ini Nah, kalau kita itu Kita lihat ini Sudah kayak Limit satu keubah ini Bilangan Dibagi Ini cenderung Ke 0 Dan ini selalu positif Ini positif Bilangan dibagi 0 0-nya ini positif Maka dia Plus Ke 3 Kemudian kita ambil lagi Sepanjang garis Sekarang X Sama dengan Min Y Ini ide-nya Apa aja Mau sepanjang X Sama dengan Y Boleh Sepanjang X Sama dengan Min 3 Y Boleh Kita Kita tujuannya Mencari Dua jalur Supaya nilai limitnya Beda Nanti bisa dimimpulkan Limitnya Tidak ada Tetapi Kalau kita ambil jalur Ambil jalur Ambil jalur Selalu hasil limitnya Sama Nah kita Tidak bisa dimimpulkan Apa-apa Karena kalau Mau mengatakan limitnya Ada Harus semua jalur Tidak bisa Ambil satu-satu Jalurnya ada Tapi tidak banyak Oke Kita coba Sepanjang ini Kembali X-nya diganti Min Y Ini Jadi Min Y Kuadrat X-nya ganti Dengan Min Y Jadi ini Kita sederhanakan Ini Min Y Ini Y Kuadrat Y Kuadrat Oke Menjadi ini Nah kita lihat Ini sudah jadi Satu perubahan Gampang Hitungnya Bilangan negatif Bukan 0 Bilangan yang tetap 0 Dibagi Ini cenderung Menuju 0 Y-nya menuju 0 Positif Tapi karena 4 J kuadrat Bilangan negatif Yang bukan 0 Dibagi 0 Yang Dari arah Yang arah Ini Nilainya Apa Selalu positif Jadi Hasilnya Min Tak Hingga Oke Nah Kesimpulan Kita beruntung Dapat 2 nilai Yang beda Dari 2 jalur Yang berbeda Dapat nilai Yang berbeda Maka Kesimpulannya Tidak ada Gitu ya Oke Kita lihat Contoh yang lain Contoh Yang ini Terakhir Contoh kelima Oke Ini Kembali Masalahnya 0 0 Yang menentu Limitnya Bisa ada Bisa tidak ada Nah Kalau pertanyaan Soalnya Periksa Sebenarnya Agak suka Apakah ada Atau enggak Nah Kalau saya ini Kalau periksa Biasanya kasar bulu aja Ada yang bisa dicoret Sehingga Sejauh Tidak ada Atau enggak Oh Tidak ada Apa yang bisa kita corek Tidak ada Di utak atik Juga rasanya Bentuk ini Enggak jadi mudah Jadi saya tebak dulu aja Limitnya enggak ada Jadi saya cari jalur lagi Seperti Limitnya beda Saya periksa Sepanjang sumbu X Boleh sepanjang sumbu X Boleh Karena Sepanjang sumbu X Akan Mendekati titik ini Sepanjang sumbu X Berarti Y nya 0 Ini 0 Ini 0 Kita hitung Ini Ini 0 Ini pembilan menjadi 0 Penyebut X Parkat 4 Belum kita hitung ya Limitnya Baru fungsi ini aja Saya sederhanakan 0 Dibagi X Parkat 4 Biasanya dengan 0 Belum memasukkan Titik limitnya Hanya 0 Kalau X Parkat 4 Ya 0 Nah Baru disini berperan Kita hitung limitnya Limit dari sebuah konstanta Adalah Dia sendiri 0 Coba Pagi yang lain Kita kan mau cari 2 jalur Yang beda Sepanjang sumbu Y Sepanjang sumbu Y Berarti X nya 0 Ini 0 Ini 0 Saya hitung Ini 0 Ini 0 Kembali limitnya belum dihitung Baru fungsinya aja Kita sederhanakan Pembilannya menjadi 0 Penyebutnya Y kuadrat 0 Dibagi Y kuadrat Ya 0 Dapat lagi 0 Wah sama Tidak bisa menyimpulkan Apa-apa Tidak bisa menyimpulkan Sesuatu Periksa lagi Saya periksa Sepanjang Y sama dengan N teks Ini semua garis Semua garis Yang melalui Titik 0 Kecuali Garis tegak Karena kalau garis tegak Ininya Kediringannya Tak tinggal Gak bisa jadi Tapi garis tegak Sudah terkabar Di tadi Sumbu Y Sekarang kita lihat Sepanjang ini Kalau Y Semua M X Jadi Y ini Saya ganti Dengan M X Ini M X Ini sudah mencabuk Semua garis lurus Disini Yang melalui normal Saya hitung dulu Saya sederhanakan Ini Kenapa jadi demikian Ini Faktornya X kuadrat X pangkat 4 Ini X pangkat 3 Kita bagi semua Dengan X kuadrat Tinggal M X Ini X pangkat 4 Sebagi X kuadrat Tinggal X kuadrat M X kuadrat Tinggal M kuadrat Aja X kuadrat Oke Nah Kita lihat Ini Nilainya Sama dengan Oh ini sudah Gak ada masalah Kita masukkan aja X Yaitu 0 M kali 0 0 Ini 0 kuadrat Tambah M kuadrat Jadi 0 Dibagi M kuadrat 0 Ternyata Sepanjang garis lurus Manapun Yang melalui Titik 0,0 Limitnya selalu 0 Apakah limitnya Berarti 0 Nggak bisa menyimpulkan Kita nggak bisa menyimpulkan Karena Ini baru sepanjang Sepanjang Semua garis lurus Yang melalui 0 Yang mendekati 0,0 Kita coba lagi Dengan Yang lain Karena kalau sama terus Tidak ya Nggak bisa menyimpulkan apa-apa Mau seribu Jalur Jalur pun Kalau sama Tidak ada kesimpulan Pengennya dapat Yang beda Begitu beda Nah Dua jalur Berbeda Lima Berbeda Tidak ada Sekarang Sepanjang Y Sama dengan X kuadrat Kita coba Ini agak sukar Boleh Boleh Y sama X kuadrat Itu Dia melewati 0,0 Jadi Memungkinkan X,Y Menuju 0,0 Sepajang Y sama dengan X kuadrat Ini Fungsi semula Saya ganti Y nya dengan X kuadrat Ini jadi Y nya dengan Y kuadrat Jadi X kuadrat A Kita segerakan Corek Corek Tinggal Setengah Gembira Setengah Gembira Ini dapat Setengah Karena Berbeda Jadi Ada Dua jalur Yang Berbeda Menghasilkan Nilai limit Yang beda Maka Limit Tidak ada Nah Begitu Sisanya Nanti Kalian Latih Dari Soal-soal Tutorial Dari Selamat Menuhi Sari